Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi Jumar Mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis II Tahun 2023 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan ini telah kita mengikuti sesi ketiga Dari rangkaian Seminar Internasional Ilmu Hadis yang kedua Yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Dirasa Islamia STDI Imam Syafi Jumar Dan kali ini saya bersama dengan moderator dari sesi ketiga Yaitu alusat Dr. M.H. Hassan Ayatullah L.C. Hafidhullah Ta'ala Dan kita akan meminta beberapa resume ataupun mungkin beberapa kesimpulan-kesimpulan Dari pemaparan pemateri-pemateri yang telah kita simak bersama Langsung saja kita sampai alusat Dr. M.H. Hassan Ayatullah L.C. Hafidhullah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Sat, tadi diantara pembahasan yaitu pentingnya persatuan Untuk menjaga stabilitas negara Seperti apa konsep persatuan yang dibangun untuk menjaga stabilitas negara ini Sat Iya sebenarnya tadi pembahasan dari Syekh Muhammad Bakhir Hujayli Merupakan pembahasan yang sangat urgen ketika membahas tentang Pengaruh kuat dari persatuan untuk membangun stabilitas negara Perlu diadakan pemahaman kaum muslimin terhadap makna dari jamaah Orang mengatakan kamera alusunna wal jamaah Tapi arti dari jamaah itu sendiri orang barangkali tidak paham Atau tidak terlalu memperdulikan Yang pertama beliau tekankan jamaah itu secara bahasa memang kumpulan orang Tapi ternyata setelah istilah adalah Al-Ijtima'a al-Hak Artinya bersatu untuk memperjuangkan atau mengikuti kebenaran Ditambah lagi Al-Ummah al-Mujtami' ini yang jarang sekali kita dengar Al-Ummah al-Mujtami' al-Imam Jadi dikatakan jamaah itu ketika seorang berkumpul untuk mengikuti atau mentaati seorang imam Dan ini sekalipun sudah terjadi secara natural begini Tapi barangkali kaum muslimin kurang perhatian dalam masalah ini Terutama kita sendiri memiliki akidah taat kepada waliul amur Dan ini akan berpengaruh kuat kepada stabilitas negara Kemudian keamanan yang ada di tengah kaum muslimin Dan beliau tadi menjelaskan berbagai contoh-contoh yang terjadi di dunia internasional Bagaimana sebagian rakyat tidak terima dengan pemerintahnya Mengadakan kudeta atau langkah-langkah yang mereka anggap ini bisa merubah ternyata Ketika mereka tidak sabar dengan kenyataan yang mereka rasakan Tapi ternyata mereka lakukan suatu usaha untuk merusak persatuan itu sendiri Ternyata hasilnya semakin membuat mereka merasa menderita Wallahu'alam seperti itu Kemudian berarti ada sebuah keharusan bahwa sebagai seorang muslim Harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dan taat kepada pemerintah Iya ini tadi menjadi sebuah prinsip ahlu sunnah ketika Allah perintahkan Jadi setiap ada persatuan di Al-Quran diperintahkan Setiap ada persengketaan atau istilahnya perceraian atau perpisahan dan sebagainya Perpecahan itu semua merupakan larangan dalam syariat Maka dalam surat Al-Imran tadi disebutkan Dari surat Al-Imran ayat 103-106 Allah jadikan itu sebagai sebuah perintah kepada hambanya untuk bersatu Kemudian masalah taat kepada waliul amur atau pemerintah muslim Selama tidak diperintahkannya kita untuk melakukan kemaksiatan Maka itu merupakan prinsip juga dalam dasar-dasar ahlu sunnah wal-jamaah Seperti itu Kemudian saat tentang masalah ketatan kepada pemerintah Bagaimana dengan konsep yang sering muncul di media sosial saat ya Banyak mungkin ada yang mengkritik pemerintah lewat media sosial Lewat publik Dalam prinsip kita ahlu sunnah wal-jamaah seperti apa saat? Iya sebenarnya ada prinsip Amar Ma'ruf Nahimungkar secara konsep global Dan ini merupakan bagian dari akhidah ahlu sunnah wal-jamaah Amar Ma'ruf Nahimungkar merintahkan yang baik dan mencegah dari kemungkaran Dan ini tidak dikecualikan kepada para pemerintah Hanya sebagaimana orang yang mengingatkan orang lain terlalu dengan cara yang bijak Apalagi kepada pemerintah Termasuk ketika melihat ada kekurangan dari pemerintah kita Maka seandainya ada langkah dan relasi untuk menyampaikan peringatan dan teguran itu dengan cara yang bijak sana Maka itu dibolehkan tentunya Akan tetapi jika seandainya dilakukan dengan cara yang melampaui batas Apalagi mencela pemerintah di depan kaum muslimin Terang-terangan dan sebagainya Tentu ini tidak sama dengan nasihat para ulama Bahkan sebelumnya nasihat Nabi SAW Karena Nabi SAW Kalau ada seorang di antara kalian melihat ada pemerintahnya atau pemimpinnya Sesuatu yang dia benci Maka dia harus sabar dan jangan memberontak Seperti itu Kalau seandainya ada yang ingin disampaikan Maka kata Nabi SAW Orang yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya Jangan di depan terang-terangan begitu Ambil tangannya menyepi Kemudian disampaikan Itu kalau memungkinkan Dan kita sampaikan bisa dengan cara-cara yang bisa terfasilitasi di zaman sekarang Tapi kalau seandainya tidak bisa Maka seorang kembali kepada hukum asal Tidak ada yang kita dibebanding dengan sesuatu yang tidak mampu Seperti itu Atas kesimpulan yang telah diberikan Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT Demikian rangkaian untuk sesi 3 Dari seminar internasional ilmu hadis yang kedua Yang disenggerakan oleh STDI Imam Syafiq Jember Dan insya Allah kita akan mengikuti rangkaian acara yang akan berlangsung Hingga Sabtu sore nanti Demikian Barakallahu Fikul Seminar ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu Tanggal 22 sampai 23 Syawal 1444 Hijriah Bertempat di Hotel Davam Fortuna Jember Penyiaran ini bekerjasama dengan artivisi Dan disiarkan oleh lebih dari 40 media anggota Acara ini didukung oleh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.